Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kembali bersama Bang Kanare Ini Bang Kanare tak sempat-sempatin bikin video malam-malam sebelum tidur Ini pulang aktivitas ya teman-teman Melanjutkan video bagian yang pertama Ini bagian kedua Kemarin bagian pertama Itu bagian power ampli Ampli ini Bagian sini Nah untuk episode kedua itu adalah BFO Dan Balan modulator Jadi teman-teman harus menyiapkan diode identik dan beberapa komponen Setelah kokor ya Kokor 8 mili Kebetulan di Saya ada ini Kokor 8 mili Nanti tujuannya apa Nanti kalau pada saat sudah komplit Ini akan disetting teman-teman Kokor ini akan disetting Sesuai frekuensi yang diinginkan Biar suaranya Apa ya Suaranya lebih manusiawi Nanti kita Nanti Mungkin kalau sudah bunyi akan saya Terangkan ini Nah Ini skemanya Hanya sederhana Ini BFO nya seperti ini Cuma ini bagian LSB Tidak akan saya pasang Karena saya fokus di USB ya Fokus di USB Jadi LSB ini tidak akan saya pasang Begitu Jadi ini Seperti biasa ini Ya Rangkaiannya kesini Rangkaiannya disini Nanti Ini adalah rangkaiannya Buat Kalau USB tidak LSB tidak dipasang sih Sebaiknya Dari Mana Ini Transistor ini Tidak usah dipasang Tidak usah dipasang Dari trimmer Langsung ke lilitan Langsung ke ground Tapi nanti kita Kita coba Perubahannya bagaimana Yang penting keluar sinyalnya dulu Ini Buat pemula Bahwa ini keluar sinyal Itu berarti Berhasil ya Kalau belum keluar sinyal Itu Dicek lagi Bagian sini ya Lalu Balan modulator Itu teman-teman harus menyiapkan Dua buah diode yang identik Diukur pakai Multidigital Nanti di video lain ya Karena kayak Dilalah kok Multidigitalnya Ketinggalan ini Di tempat kerja Jadi Tidak bisa saya Praktikan hari ini Nanti mungkin rusak Banganare Bikin video khusus Dioda identik Dioda identik Dioda identik Dioda identik Kalau Lebih mudahnya sih Teman-teman Cari Komponen di toko elektronik Yang seperti ini Dioda IN4148 Yang sudah digantik-gantik Seperti ini Itu Beberapa kali Saya ukur itu Semuanya identik Saling mendekati Bedanya tipis Bisa dipakai Langsung Tanpa diukur Tanpa diukur Langsung Dilepas Pasang boleh Sebelah sini boleh Sebelah sini boleh Itu pasti berhasil Yang Yang udah Yang ada ininya ya Yang ada kertasnya Yang masih gandeng-gandeng Tapi kok udah dilepas Di satu Di toko itu Disatukan jadi satu Kortak Nah itu yang Mengerikan Teman-teman Itu kadang Jadi Mungkin tokonya Belanja Ke salesnya Bulan ini Sama bulan kemarin Kan mesti Otomatis Otomatis Ukurannya Akan berbeda Tapi kalau Satu Satu kali paket Itu mungkin Banyak identiknya Jadi Hati-hati ya Teman-teman Kalau beli yang Kayak gini 80% Pasti identik Hampir sama Bedanya Dikit-dikit Tapi Nanti Lebih jelasnya Saya Bikin video terpisah ya Nah Pertama ini Ya Lalu Trivial Nanti saya Bikin Saya jelaskan Setelah BFO Yang penting BFO nya dulu Kita pasang komonen Ya Lalu keluar sinyal Baru Balan modulator Jangan balan modulator dulu Tapi BFO dulu ya Kalau saya BFO dulu Karena Apa Nanti ada test point Di sini Test point ini Kalau sudah masuk ke Trivial Nanti sinyalnya kecil Teman-teman Karena sudah ada beban Jadi Ini dikosongin Yang dirakit sini dulu Jadi ya Sini dulu Dites keluar sinyal Baru sini ya Jadi ya Nah Alatnya Tes sinyal apa File strength meter File strength meter Ini alatnya Satu buah VU Dan dua buah dioda Ya Ini lihat Dua buah dioda Dibolak-balik ya Teman-teman Bisa di screenshot Silahkan Ini alat sederhana Tapi multifungsi Prinsip kerjanya Membaca sinyal Sama dengan SWR Nah ini Kelihatan ya Saya gambarkan dulu Sebentar Sebenarnya di google Si ada Sebelum kita rakit Kayak gini teman-teman Sebentar ya Sebelum kita rakit Saya gambarkan Singkat saja Ini ada Di agak ke atas Yes Ini ada VU VU VU-nya bisa Bekas Bekas Radiotip jadul itu Banyak ya Anggap saja Begitulah Itu ini VU Gambarnya Klik Nah ini Ini ada Pasti ada dua pin Ya Satu Plus Ini min Ya Dan begitu Nah ini Kita kasih dioda saja Dioda maju Dan mundur Dioda IN 4148 Yang sangat sederhana Nah Sini Diodanya Mundur Kebalikannya Dan dibalik ya Nanti VU-nya Nggak kerja Sampai sini Paham Satu Menghadap Kesana Yang satu Yang di min Menghadap Kesini ya Jadi ya Sampai disitu Paham Terus yang ini Disatukan Jadi satu Nah ini Buat test point Seperti itu Nah Disini buat test point Sampai disini Paham Nanti dicolokkan ke Output DDS Sampai disini Paham Nah Screenshot silahkan IAN Diodanya IAN 4148 4148 Sangat simpel Sederhana Ya Pakai Di toko Setempat Nggak ada yang jual VU AVO aja AVO Multitester Itu Diambil Jarumnya Dibodolin Dibuang Langkahnya VU Dilepas Cari dirongsokan Itu aja Simpel Simpel Dirongsokan Nggak ada Pinjem teman Dibodolin Nggak gitu aja Nanti kalau Buat Ngecek BFO Pinjem teman Multitester Ya Multitester Jarum Tentunya Diambil Jarumnya Saja Buat ngecek BFO Nanti kalau Udah Dikembalikan Jarum Seperti ini Bisa dipakai Cuman Diambil Diambil pin VU Nya aja Jarumnya Saja Sekarang Kita kembali Ke BFO Kita kembali BFO Dan Kita Pakai Ternyata Bagian pertama Rame ya Video nya Terima kasih Teman-teman Banyak yang Nungguin Mungkin Banyak yang Ngerakir 11 meter Di Bintik Spektra Ini Yuk Sekarang Kita mulai Merakit BFO nya Dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Ini Sudah Bangga Nare Rake Ini Mohon maaf Ini Crystal Filter nya Saya pasang Duluan Soalnya Takutnya Hilang Sudah Saya Pilih Sudah Saya Catat Di 11 057 92 Buat Nanti Buat Dimasukkan Sampai Hilang Buat Dimasukkan Ke EF DDS Nanti Jadi Sebelum Dari Hilang Nanti Saya pasang Duluan Jadi Ini Untuk Crystal Crystal BFO Sampai Disini Paham Tinggal Bikin Lilitan Lilitannya Sesuai Skema Bolak 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 Boleh Saya Tidak Paling Nanti 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 Selera Selera Kalau Lilitan Saya Tidak Harus Patukannya Ke kanan Atau Ke kiri Saya Bingung Bolak Balik Selera Kalau Ke kanan Kurang Cocok Ke kiri Intinya Itu Kita Lihat Dulu Skemanya Dimana Ini Skema BFO Nah Ini Disini Skema BFO Itu L4 Ini Ada tulisannya L4 L4 Itu 20 Lilit Disini 20 Lilit Kokop 8 0,2 Berarti Email Kecil Saya Ada Kira Kira 0,3 Boleh Harus 0,2 Yang Penting Tuju Bisa Menggeser Frekuensi Nanti 20 Lilit Itu Nanti Bisa Dirubah Dipesarin Jadi 25 Jadi 18 Lilit Terserah Uji Cobanya Nanti Disini Dililitan Ini Ini Ada Trimmer Trimmer Sekitar 20 Sampai 30 PF Seadanya Ini 47 PF Gampang Bisa Nanti Pasang Ini Tinggal Cari Tambah 10 PF Bisa Nanti Di Jember Jember Kalau Kurang Besar Mainkan Nanti Di Lilit Kurang Banyak Misalkan Terlalu Banyak Nanti Nanti Aja Kalau Bunyi Yang Penting Dipasang Semua Sesuai Skema Yang 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 Keluar Sinyal Di Test Point Ini Titik Tp Namanya Test Point Sekarang Saya Solder Dulu Tidak Saya Videokan Solder Biar Tidak Kelamaan Nanti Tidak Malam Sudah Setengah 12 Malam Habis Ini Saya Solder Saya Tes Begitu Teman Teman Ini Sudah Banggan Resolder Sudah Saya Colokkan Tegangan Ini Sudah Saya Colokkan Tegangan Sekarang Ini Disini Ada Test Point Ya Test Poin Disini Saya Keser Mungkin Nah Test Point Kita Tes Dengan Frank Mentor Kita Tes Coba Ini Nggak Saya Sentuk Ya Ini Kalau Ground Ground Dipasang Nanti Akan Mentok Ini Ground Ground Belum Dipasang Belum Dipasang Ke Ground BCP Ya Itu Naik Sedikit Ya Tapi Begitu Kita Tangan Kita Tempel Seperti Ini Nah Itu Naik Turun Lagi Di Output 100 Nano Ya Output 100 Nano Yang Disini Naik Nah Ini Kita Coba Pakai Ada Ground Ada Ground Saya Cari Kabel Ground Sekentar Teman Teman Ya Ini Sudah Panganan Yang Sambung Untuk Kabel Ground Ini Kemin Ya Ingat Min VU Ini Saya Sambung Ini Kita Sentuh Seperti Ini Kita Sentuh Kedetan Ya Tuh Tuh Mentok Tuk Mentok Dan Mentok Tuh Ya Mentok Teman-teman Sang Mentok Tuh Mentok Lagi Ini Menandakan BFO Ini Itu Sudah Bekerja Tinggal Nanti Setting Frequency Nanti Kalau Sudah Bagian RX Semua Terpasang Sudah Bunyi Suaranya Sudah Bunyi Nanti Disetting Disini Import Dan Kokor Itu Nanti Belakangan Nggak Usah Dipikir Dulu Nggak Usah Dipikir Karena Anggap Kita Nggak Punya Alat Frequency Counter Kita Hanya Punya Alat Sederhana Multitester Ataupun VU VU Ini Dimanfaatkan Sudah Nggak Usah Pikir Jauh Frequency Crystal Ini Berapa Ntar Itu Pikir Ntar Ntar Ini Digeser Disini Nanti Saya Ajarin Trick Jadi Setelah Ini Sudah Keluar Sinyal Disini Lanjut Ke Langkah Berikutnya Langkah Berikutnya Adalah Balan Modulator Dioda Tapi Karena Ini Memiliki Dioda Ident Di Bagian Ketiga Tidak Jadi Jadi Nanti Bisa Bisa Kalau Teman Ada Yang Tanya Kadang Tanya Inten Ini Bisa Bisa Langsung Ke Video Bagian 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 Satu Itu Jadi Untuk Bagian Kedua Adalah BFO Nanti Balan Moderator Sampai Sini Itu Untuk Bagian Ketiga Sampai Disini Teman Teman Paham Pelan Pelan Saja Untuk Pemulai Kalau Senior Mahir Langsung Dirakit Semua Yang Penting Komponen Tidak Ada Yang Salah Tidak Ada Yang Kebalik Yakin Insyaallah Pasti Bunyi Tinggal Cara Kita Nyating DDS Setiap DDS Mempunyai Settingan Yang Berbeda Sesuai Pembuat Nah Yang Penting Kalau Buat Pemula Tidak Punya Alat Frekuensi Kontor Dan Lain Udah Tinggal Ikuti Sebelan Sekarang Kita Lekit BFO Nggak Usah Dipikir Frekuensinya Di Minus Berapa Di Plus Berapa Itu Nanti Itu Nanti Yang Menting Keluar Sinyalnya Dulu Selesai Itu Ngerakit Balan Modulator Nanti Di Video Bagian Ketiga Untuk Kristal Pastinya Teman Teman Sudah Tahu Nanti Saya Jelaskan Di Bagian Berikutnya Identik Harus Identik Nanti Saya Jelaskan Di Bagian Berikutnya Mungkin Sampai Disini Dulu Video Dari Bangan Nare Biar Videonya Nggak Kepanjangan Bagian Perbagian Nya Bangan Nare Tadinya Mau Di Dobel Sama Balan Modulator Sama Bfo Cuman Karena Beras Banyangan Takutnya Ada Video Yang Kelipat Biasanya Gitu Teman Tanya Di Komentar Ternyata Sebenarnya Sudah Ada Jawabannya Cuman Mungkin Teman Kurang Sabar Terus Skip Videonya Di Lompat Jadi Lebih Baik Perbagian Dan Ini Bfo Itu Penting Enggak Penting Ini Keluar Harus Keluar Sinyal Kadang Teman Teman Nah Ini Pasang Komponen Terus Semua Kok Tidak Bunyi Kok Tidak Anu Kenapa Tidak Bunyi Tidak Ternyata Belum Keluar Sinyalnya Banyak Kasus Disini Teman Teman Disini Dua Komponen Antara 100 Nano 10 PF Dan 100 Nano Ini Sering Kebalik 100 Nano Dipasang 10 PF 10 PF Dipasang Di Sebelah 100 Itu Tidak Keluar Sinal Coba Sinyal Itu Sudah Beberapa Kali Teman Kebalik Disini Kasus Tidak Mau Bunyi Terus 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 Pelan Pelan Santai Kalau Dipasang Semuanya Tidak Ketauan Yang Mana Yang Salah Kalau Perbagian Perbayar Enak Oh Ini Kalau Lanjut Ke Bagian Berikutnya Itu Dipikin Enjoy Santai Pasti Bunyi Pasti Bunyi Ini Adalah Bitik Khususus Bitik Ini Dirancang Khususus Pemula Jadi Pemula Itu Tidak Usah Takut Yang Belum Penang Nyolder Sekalipun Nyolder Nya Tidak Apa Itu Nyolder Sendiri Pasti Bunyi Pasti Berhasil Mungkin Itu Dulu Video Dari Bang Anari Ini Udah Jam 12 Malam Ditunggu Video Selanjutnya Bukit Besok Besok Sorek Atau Besok Malam Bang Anari Bikin Video Lagi Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Dima Berkat Sampai 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 Sampai